Kemajuan sebuah kota bukan dilihat dari kemegahan bangunannya, bukan dilihat dari kelengkapan fasilitasnya, modernisasinya bukan, tapi justru dilihat dari bagaimana culture manusia yang tinggal di kota Makassar. Menurut saya di Makassar ini harus ada spot yang bisa mempertemukan warga Makassar dalam suasana yang nyaman. Saya bertanya, ada nggak yang duduk-duduk di taman bercengkrama, ngobrol? No, saya nggak melihat itu. Indikatornya gampang. Kalau sampai orang sudah meletakkan handphonenya untuk ngobrol, itu salah satu indikator yang baik. Ada tempat ngumpul, tapi pada akhirnya orang ngobrol dengan handphonenya. Ada tempat ngumpul, orang ke situ buat makan. Misi untuk membangun sebuah kota modern yang hijau, itu tidak terwakili oleh kafe. Jadi, kota dengan paru-paru kota yang sekarat, itu matter of time. Itu akan menimbulkan masalah yang banyak. Saya ingin menjadikan banyak spot sarana pertunjukan budaya. Ini yang saya merasakan tidak ada di kota Makassar. Saya berharap di Makassar pun juga, kalau kita punya stadion yang bagus, tidak harus gede. Jadi, istilahnya stadion yang nyaman dengan fasilitas yang memadai, saya yakin itu akan menjadi ajang tempat bertemunya para milenial dan genzet. Termasuk orang-orang kolonial juga, barangkali akan menghabiskan waktu pagi harinya di situ untuk hidup sehat. Dan itu menjadi bayangan, istilahnya menjadi impian kami. Pak Amri, paslon keempat yang naik sebagai kandidat, tapi kayaknya di jalannya, bukan jalan yang lurus, sebelum mesra menjadi dia, penuli kali itu kemarin. Nah, se-struggle apa sih kemarin sebelum akhirnya ada putusan MK yang akhirnya membuat Bapak bisa mencalankan diri? Ya, jadi memang 20% ini adalah sebuah tantangan yang luar biasa buat banyak partai saya kira, bukan cuma TKS. Karena di Makassar ini kan tidak ada satupun partai yang bisa mengusung sendiri. Sementara untuk membangun koalisi itu juga butuh komunikasi yang tidak mudah. Apalagi kalau masing-masing paslon itu sudah diamanahi oleh partainya untuk menjadi 0-1. Nah, itulah kemarin yang menjadi tantangan buat saya. Karena di partai mengamanahkan, pokoknya 0-1. Pokoknya 0-1. Pokoknya 0-1. Sehingga inilah kemudian yang membuat pola pergerakan saya dan teman-teman itu sedikit tertantang. Dan kemudian, belum juga mendapatkan pasangan yang siap untuk menjadi 0-2. Ya, walaupun komunikasi politik semua kita bangun di semua kandidat dan partai. Oke, jadi memang sebelumnya benar-benar menargetkan untuk 0-1 ini? Ya, artinya aman dari partai ya 0-1. Makanya itulah yang membuat ya kita berusaha untuk memaksimalkan itu. Nanti di akhir, di ujung-ujung itu baru kemudian, oke bolehlah kalau misalnya kayak ini. Pada saat ada keputusan bolehlah itu, ya hampir semua paslon sudah berpasangan gitu. Sehingga saya bilang, ah kayaknya udah deh opsi kedua. Ya terpaksa kalau memang tidak ada perubahan, tidak ada progres, ya kita akan mengusung salah satu paslon yang sudah jadi. Nah, itu juga agak mungkin beberapa pihak menganggap bahwa, oh kayaknya PKS gerak lambat ya semarin karena... Mungkin orang menilai begitu kali ya. Karena kan semua sudah menentukan arah koalisi, namun PKS belum. Ini kenapa nih? Adakah bisik-bisik untuk adanya putusan MK atau seperti apa? Udah, jadi normal aja. Saya kenapa berat untuk memposisikan diri sebagai kosong-kosong dua, karena sebagai ketua PKS wilayah, ketua PKS sursel, ya istilahnya kalau mau berpasangan harus betul-betul hati-hati dan harus mempertimbangkan banyak hal terkait dengan isu yang nantinya akan muncul. Kalau saya muncul tiba-tiba pengen kosong dua aja. Nah, sementara PKS kan lumayan, kursinya ada enam. Masa harus mengalah begitu aja? Ya, bukan masalah ego, tapi ini masalah positioning politik. Tapi ternyata ujungnya saya baru sadar, baru paham bahwa ini adalah jalan Tuhan memang. Yang sudah dipersiapkan bahwa ya memang harus kosong satu. Dan ya bukan cuma itu, dinamika memilih calon ini pun juga saya rasakan pada akhirnya ya memang jalan Tuhan gitu. Karena sejak awal ya saya sudah menargetkan ya main target saya memang Pak, kebetulannya Pak Abdurrahman Bando gitu. Dan kami membangun komunikasi itu mungkin kurang lebih sekitar tiga bulan. Tapi gak pernah ketemu, gak pernah ketemu ininya. Saya komunikasi sama beliau itu tidak pernah membicarakan kosong satu, kosong dua. Cuman pokoknya kita bagaimana caranya berpasangan lah gitu. Oke, jadi memang Pak Rahman Bando ini target utama memang untuk jadi... Dia main target. Oke, main target teman-teman. Nah, tapi kita kembali ke putusan MK. Ini bagaimana sih perasaan Bapak setelah adanya? Surah, sih. Itu gak ada yang tahu ya. Jadi istilahnya, saya mungkin spill sedikit. Jadi sebenarnya pagi hari sebelum keputusan MK itu keluar, bisa dikatakan saya sudah tanda kutip ya deal dengan salah satu paslon. Waduh sudah, deal. 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 Dan hampir pasti ya. Meskipun ya masih ada juga komunikasi. Masih oke nih, kita masih mungkin gak di mana posisinya kosong dua. Masih sampai last minute. Sorenya itu dapat kabar, yes, MK, semuanya masih gini kan. Ah, bener gak sih ini? Kayaknya cuman begini, begini, begini. Nggak, itu, nggak, begitu. Tapi akhirnya saya konsultasi ke tim hukum di DPP. Saya menanyakan, apakah betul ini bisa dipakai? Pada saat mendapatkan jawaban, ya bisa dipakai dan kita mengusung sendiri. Sudah. Saya langsung, wah betul-betul ini sudah. Dan bukan cuman saya, saya rasa ya. Banyak lah, banyak paslon, banyak kandidat yang merasakan bahwa ini ya emang sudah jalannya. Yang tadinya banyak daerah yang udah kota kosong, akhirnya kan gak jadi kota kosong. Malah jadi banyak kandidatnya. Bukan hanya PKS, bukan hanya di Makassar. Bukan cuman di Makassar. Nah, itulah yang saya sebut sebagai, ini bukan, orang bilang, oh ini anak kandung MK gitu kan, kebisian MK. Saya bilang, saya bilang, enggak, last minute. Iya, last minute. Tapi saya rasa ini lebih kepada takdirnya Allah untuk kemudian mempertemukan saya dengan jodoh saya dan mempertemukan, menjadikan PKS harus bisa mengusung sendiri. Tapi ini... Menarik ya? Iya, sangat menarik dan pastinya... Saya sendiri sampai sekarang, kadang-kadang berpikir, oh ternyata itu ya. Jalan Tuhan memang. Tuhan. Oke, nah ini PKS kan diusung sendiri, akhirnya memusulkan satu pasangan. Kebetulan Pak Rahman Bandar juga. Pasangan aman. Iya, pasangan aman. Oke, nah ini ada rasa insikur tidak Pak? Secara partai-partai lain, pasangan-pasangan lain diusung oleh lebih dari dua partai. Iya, betul. Nah, ini pasangan aman diusung hanya satu partai. Ada rasa, wah ini harus ekstra memang harus ini apa-apa? Banyak hal sih yang saya lihat ya. Bukan cuma itu. Tapi ya, saya ingin mengatakan bahwa saya hampir tidak melihat komposisi partai pengusung lagi. Saya hampir tidak melihat itu. Bahkan saya berfokus kepada apa yang terjadi pada PKS yang tanda kutip dipaksa untuk menjadi pengusung tunggal. Ya, pengusung tunggal, ya sudahlah jadi pengusung tunggal. Sudahlah yang diusung itu adalah simbol partai. Itu bukan jadi sebuah kebanggaan saja ya. Jadi beban tersendiri. Buat saya, saya sebagai Ketua Wilayah punya tanggung jawab di Makassar. Ketua DPD Makassar dia punya tanggung jawab yang besar. Dan seluruh kader anggota legislatif punya tanggung jawab yang besar. Karena kalau istilahnya kita tidak serius dalam menggarap ini, maka ini akan menampar kita sendiri. Kenapa? Ya, selama ini orang mengatakan bahwa PKS itu mesin politik yang militan. Ya kan, solid. Segala macam kan, semualah dilekatkan ke PKS. Nah sekarang betul-betul mengusung sendiri, ayo buktikan mah kok bahwa betul-betul mesinnya PKS ini mesin yang produktif. Ini waktunya membuktikan nih Pak. Waktunya nih, buktikan bahwa betul-betul PKS ini bisa mengusung sendiri dan mampu untuk memenangkan kontestasi Pilbapakot tanpa direcokin oleh kekuatan lain. Oke, karena cuma satu teman-teman. Sama-sama, gitu betul. Pasangan-pasangan lain diusung oleh... Ada satu lagi keunikan loh. Yang lain ada unsur perempuannya. Ini aman, nggak ada unsur perempuannya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kami punya unsur perempuan. Ketua tim kami seorang perempuan. Oke, Bu Meti. Bu Meti, Rahmatia. Oke, jadi pastinya ini bukan perjalanan yang lempeng-lempeng saja. Bukan, bukan. Nah, kita kembali lagi ke pemilihan Bapak Abdul Rahman Bando ini. Selain daripada memang main targetnya, apa sih yang dilihat? Karena pastinya bukan hanya Bapak dong yang melihat ini, oh dia mampu menjadi wakilnya, tapi pasti dilihat dari partai bagaimana dan lain-lain. Sejak awal, pilihan saya sebenarnya cuma ada dua. Pertama, karena saya memposisikan diri sebagai seorang politisi, karena saya ketua partai, maka pilihan saya ada dua. Tanpa mengesampingkan pilihan gender, saya memilih dua. Kalau tidak birokrat, akademisi. Jadi ini yang paling kuat. Karena saya rasa kalau politisi, ya istilahnya bukan tidak bagus, tapi sepertinya ada yang kurang. Oke, kalau politisi semua? Yes, politisi-politisi menurut saya tidak lengkap. Kenapa? Kota Makassar ini bukan kota yang kecil. Yang kedua, kita punya isu yang cukup kencang terkait dengan good governance. Bagaimana pengelolaan pemerintahan. Isunya cukup agak sedikit mengganggu lah gitu. Bagaimana pola penyusunan pemerintahan itu dijalankan saat ini. Menurut saya, ini harus disolving. Dan saya harus mencari orang yang paham betul punya pengalaman di birokrasi. Sehingga pilihan pertama saya jatuh pada birokrat. Yang kedua, akademisi. Makanya sejak awal, saya membangun komunikasi dengan Pak ARB. Itu dengan tujuan adalah untuk mencari bagaimana istilahnya pertama, niat beliau. Kalau ingin maju, kemudian mengetahui bagaimana kerangka pemikiran beliau terhadap birokrasi. Dan habis saya menemukan banyak kesamaan. Dan beliau juga mengatakan, kayaknya cocok ya gitu. Tapi tiga bulan loh, saya komunikasi gak pernah bisa, belum pernah bisa ketemu. Yuk gitu. Itu ketemunya pada saat MK. Jadi MK mengeluarkan keputusan. FUM bisa mengusung sendiri PKS. Beliau ya saya. PKS bisa mengusung sendiri Pak. Jawaban saya singkat. Ayo kita maju. Jadilah itu. Akhirnya berjodoh. Dan itu di last minute. Betul. Kalau di last minute ya bener last minute. Betul. Tapi karena kita sudah membangun chemistry begitu lama. Jadi tidak perlu lama untuk mengatakan, ya saya cuma menjawab WA. Ayo kita maju. Maka manjulah kami. Lewat chat saja ya. Lewat chat. Karena sudah bertemu beberapa kali. Oke. Nah kita beralih ke bagaimana Bapak melihat kota Makassar. Yes. Oke. Bapak, gak boleh tahu sudah berapa lama jadi warga Makassar. Warga Makassar. Saya sejak lahir kan jadi. Sejak lahir. Sejak lahir saya lahir di Makassar. Betul-betul. Ya lahir di Makassar. Lahir dan besar. Besar sampai SMA. 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 Saya di SMA 2. Kemudian karena dapat bebas tes di IPB. Maka kemudian saya meninggalkan kota Makassar. Dan memang ya karena takdirnya anak pertanian. Ya sektor pertanian tidak begitu menjanjikan di kota Makassar. Ya takdir saya banyak di luar. Jadi selesai itu. Selesai kuliah saya banyak bekerja di perusahaan-perusahaan asing. Keliling Nusantara lah gitu. Baru 2016 kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke Makassar. Kembali lagi ke Makassar setelah bergabung dengan Kala Group waktu itu. Jadi bergabung Kala Group saya balik. Ya kebetulan ditunjuk menjadi salah satu direktur di Kala Group. Barulah saya meninggalkan Pulau Jawa waktu itu. Balik ke Makassar. 2016 baru kembali lagi ya. Barulah ke Makassar dan waktu itu ya belum aktif di partai ya. Belum terlalu aktif di partai. Berarti baru aktif di partainya itu berarti... Sebenarnya saya dari dulu aktif di partai. Cuma tidak muncul ke permukaan. Ya saya lebih banyak. Di bidang yang mengawal pembinaan kader-kader PKS. Jadi di bidang kaderisasinya. Oke jadi memang sudah dari awal juga terjadi partai itu langsung PKS ya? Ya saya tidak pernah meninggalkan PKS. Sejak mendirinya PKS lah. Oke apapun masalah yang ada di PKS tutup PKS ya? Nah ini yang mau kita bahas adalah Bapak dari lahir. Sekarang kembali lagi ke Makassar. Bagaimana sih Bapak melihat kota Makassar yang inolakan Bapak pimpin ini? Saya sering menyampaikan. Saya terinspirasi oleh sebuah dialog yang sederhana. Dengan teman saya orang Sumatera. Waktu itu saya bertanya kepada dia. Kira-kira kalau kamu ingin menghabiskan hari tua kamu. Kamu pilih kota mana? Surahnya dia menyebut Malang gitu. Ini orang Sumatera tapi dia menyebut kota Malang. Saya penasaran. Saya penasaran, saya tanya. Kenapa? Saya nyaman aja di Malang. Secara budayanya, pergerakan masyarakatnya, tidak terlalu gerasa gerusu, segala macam gitu kan. Cuacanya juga mendukung gitu. Sampai akhirnya saya ditakjirkan bekerja di Jawa Timur. Waktu itu bergabung dengan perusahaan Sampurna. Saya tinggallah di Malang. Saya teringat dengan teman saya. Terus kemudian saya membayangkan. Enak gak sih? Saya sempat beli rumah di Malang. Dan betul-betul benar tuh. Nyaman. Ya kan? Nah disitulah kemudian saya terpikir. Kapan ya orang menyebut, menjawab pertanyaan saya dengan Makassar? Itulah yang menginspirasi saya pertama kali. Ingin menjadikan Makassar itu sebagai kota modern yang nyaman. Dan salah satu indikatornya adalah orang mau menghabiskan hari tuanya di kota Makassar. Sekarang ini tiap kali saya nanya teman-teman saya di Jakarta yang disebut gimana? Ujung pandang Makassar. Iya tuh Makassar enak kulinernya gitu. Terus mau gak tinggal beli rumah di sana? Ntar dulu gitu kata dia gitu kan. Terus saya tanya kenapa? Wah keras-keras di sana gitu kata dia kan. Nah itulah kemudian yang menginspirasi saya bahwa sesungguhnya kemajuan sebuah kota bukan dilihat dari kemegahan bangunannya. Bukan dilihat dari kelengkapan fasilitasnya. Modernisasinya bukan. Tapi justru dilihat dari bagaimana kultur manusia yang tinggal di kota Makassar. Itulah kemudian yang menjadikan visi utama saya bersama Pak Rahman Bando ini adalah bagaimana kita menjadikan orang-orang Makassar. Sumber daya manusia di Makassar ini menjadi sumber daya yang kompetitif. Dan itu saya rasakan selama bekerja di Jawa. Tiap kali perusahaan ingin melakukan rekrutmen. Yang di proteskan pertama kali pasti manusia-manusia Indonesia Barat. Jadi pertama yang dievaluasi ya alumni-alumni dari Jakarta, Jawa gitu kan. Jarang sekali kemudian nyari dong. Kecuali kalau memang perusahaannya mau dibangun di Makassar. Pasti referensinya baru di. Tapi kenapa wahai gitu loh. Saya sendiri saya bilang saya ini orang Makassar. Kenapa kalian menerima? Kata dia ya Bapak kan alumni dari Jawa gitu. Nah saya berpikir gak bisa seperti itu gitu. Jadi Makassar ini harus dibangun. Saya merasakan pada saat di Kala Group, di pabrik. Ya saya merasakan betul tuh. Memang ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Ya ada diskriminasi di tanah sendiri ya. Iya. Jadi itulah yang coba saya dobrak. Saya bilang gak bisa. Tapi in fact anak saya ya. Pada saat lulus kuliah. Lulus SMA. Saya nanya kalian mau kuliah di mana? Gak ada yang mau kuliah di Indonesia. Saya bilang kenapa? Itu kan banyak tuh. Di olah hasannya bagus banget. Dia bilang gak ya. Terus kamu kemana? Saya mau kuliah di Jerman. Yang kedua juga gak mau kuliah di sini gitu. Ya jadi saya nanya kenapa? Ya dia ternyata sudah mempelajari banyak hal mengenai Indonesia dan Makassar. Dan mereka menentukan pilihan untuk sekolah di luar negeri gitu. Bukan berarti tidak cinta tanah air ya. Tapi mereka ingin mendapatkan sesuatu di luar negeri untuk dibawa pulang kembali ke kota. Ya itulah yang menginspirasi saya gitu. Kenapa kemudian saya berpikir bahwa Makassar ini harus dibangun. Gak apa-apa sebagai kota modern. Kota dunia silahkan. Tapi kultur, budaya kita jangan ditinggalkan. Karena itulah sumber kekuatan kita sebagai anak Bungis Makassar. Nah kalau selama menjadi warga ya. Saya bilangnya warga saja dulu ya Pak. Selama menjadi warga selama ini dari lahir sampai sekarang. Yang sehari-hari yang Bapak rasakan itu apa sih yang di kota Makassar ini? Yang menurut Bapak ini kayaknya perlu pemilihan. Ya jadi satu menurut saya. Walaupun saya terinspirasi di tempat lain. Tapi menurut saya di Makassar ini harus ada spot yang bisa mempertemukan warga Makassar. Dalam suasana yang nyaman. Banyak taman. Banyak taman. Tapi saya bertanya. Ada gak yang duduk-duduk di taman bercengkrama, ngobrol? Tidak, saya gak melihat itu. Dan saya menemukan itu di tempat lain. Saya pernah tinggal di kota di BSD ya. Bumi Serpon Damai di Tangerang Selatan. Saya menemukan itu. Jadi saya ingin membawa itu. Karena saya merasakan bahwa ini penting buat sebuah kota. Yang saya sebut sebagai city forest. Jadi hutan kota. Harus ada hutan di tengah kota. Kenapa? Kita punya isu terkait dengan emisi karbon. Kita punya isu terkait dengan polusi. Kita ingin warga kota punya tempat untuk duduk, bersantai, ngobrol, nyaman, tanpa merasa kepanasan, segala macam. Dan solusinya emang. Ya kalau di Bogor ada kebun raya Bogor. Dan saya gak tau kalau sudah ada yang pernah berkunjung ke sana, itu nyaman sekali. Jadi orang bisa tuh. Indikatornya gampang. Kalau sampai orang sudah meletakkan handphonenya untuk ngobrol, itu salah satu indikator yang baik. Dan saya pengen seperti itu. Ya yang mau saya, Kita sering ke distrak dengan ada tempat ngumpul, tapi pada akhirnya orang ngobrol dengan handphonenya. Ada tempat ngumpul, orang kesitu buat makan gitu. That's not my dream. Jadi saya pengen ada tempat, kita duduk bersama, kita ngobrol. Gimana nih gitu. Meskipun mungkin kita tidak saling kenal terlalu akrab, tapi dengan suasana itu membuat orang bisa menciptakan sebuah interaksi karena suasana nyaman. Itu salah satu pimpian saya. Nah itu menurut Bapak memang sudah sesuai dengan misalnya karakteristik orang Makassar, ya memang, apakah menurut Bapak itu sama dengan karakteristik orang luar yang suka nongkrong di taman? Atau kan sekarang kan kita lihat kafe-kafe kan yang penuh. Nah ini bagaimana? Atau memang cuma kurang fasilitas saja jadi orang-orang? Pasti. Saya yakin kalau ada tempat yang betul-betul nyaman, yang bisa dijadikan, karena sekarang pun juga ya orang Makassar tempat mungkin yang paling nyaman nongkrong itu kan kafe. Iya. Iya kan? Apa sih yang didapatkan di kafe? Iya kopi, ngobrol, itu balik lagi kuliner, nothing wrong with that, nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi, satu, misi untuk membangun sebuah kota modern yang hijau, itu tidak terwakili oleh kafe. Oke. jadi kota dengan paru-paru kota yang sekarat itu matter of time tuh. Itu akan menimbulkan masalah yang banyak. Ya mungkin ya simply pemah sakit akan penuh nantinya. Jadi, dengan menciptakan paru-paru kota, membuat sebuah paru-paru kota yang nyaman buat masyarakat, saya kira ini menjadi solusi bagi masyarakat kota Makassar. Dan saya yakin karakter itu akan terbentuk dengan sendirinya. Karena bagi saya ada satu sambungan yang terkait dengan program ini yaitu adalah, saya ingin menjadikan banyak spot sarana pertunjukan budaya. Ini yang saya merasakan tidak ada di kota Makassar. Ya, sederhana aja lah. Pada saat saya melintas malam hari di depan Fort Rotterdam, bayangan saya itu udah, wah disitu sedang ada pertunjukan seni Bugis Makassar. Dimana orang nonton, berdiri disitu menonton, menyaksikan. Dan itu adalah salah satu pendidikan karakter yang baik buat generasi muda. Iya, karena disitulah mereka akan menurut, oh ternyata ini budayanya. Kita kehilangan itu. Yang ada nanti ya, ya orang tidak mengenal lagi budaya Bugis Makassar yang luar biasa. Bagi saya luar biasa kalau kita baca. Saya nggak yakin anak muda kita sekarang itu, mau memperhatikan itu. Dianggap, enggak yang paling hebat ya budaya luar negri. Karena mereka nggak tahu budaya asli. Berarti mau dikemas dalam lebih modern lagi ya? Yes, modern. Ya itu tadi, kota yang modern tetapi tetap mengakomodir, ya hijau mengakomodir kearifan lokal. Oke, jadi semua kalangan itu mudah menerima gitu kan. Bukan, ya misalnya saja kan Gen Z sekarang, itu banyak yang kayak sukanya malah budaya luar gitu. Sekarang di Makassar ini yang mau ditata kembali, bagaimana caranya supaya orang tertarik dengan budaya kita sendiri. Kalau nggak kita akan kehilangan itu kan. Iya, oke. Nah, untuk taman hijaunya, pasti sudah dipotakan dong? Iya. Bukan asal visi-visi. Ya betul. Kami ada mengincar dua tempat, tapi ya kami nggak bisa spill sekarang karena kalau dia nanti menyembuhkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi yang jelas itu sudah masuk ke dalam visi-visi kami. Oke. Tata letaknya. Termasuk saya terus terang aja, punya keinginan besar untuk menyelesaikan itu yang namanya stadion. Karena bagi saya, tempat olahraga adalah salah satu tempat, saya tiap kali ke Jakarta punya kesempatan untuk jogging di GBK, itu bisa merasakan bagaimana, ya karena beberapa kali saya kesana ketemu dengan selebriti segala macam, kita nggak punya batas kok. Kita bisa ngobrol gitu. Saya berharap di Makassar pun juga, kalau kita punya stadion yang apa namanya, yang bagus, tidak harus gede ya. Istilahnya stadion yang nyaman dengan fasilitas yang memadai, saya yakin itu akan menjadi ajang tempat bertemunya para milenial dan genzet, ya termasuk orang-orang kolonial juga barangkali akan menghabiskan waktu pagi harinya di situ untuk hidup sehat. Dan itu menjadi bayangan, istilahnya menjadi impian kami lah. Jadi saya bisa mencatat bahwa pasangan aman juga ini menargetkan bahwa bakalan ada stadion ya? Harus ada. Harus ada? Kayaknya harus ada deh. Dalam lima tahun pertama ya? Walaupun itu mungkin tidak full responsibility dari kami, tapi sebagai pemerintah kota harusnya punya usaha, upaya untuk bisa mewujudkan itu. Walaupun harus mungkin, ya ini kan matter of communication aja, komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Masa sih sebuah tujuan baik untuk masyarakat kita tidak bisa kita wujudkan? Ini kita harus berjuang. Jadi pas lo aman bisa menjanjikan itu ya? Saya mau berjanji untuk itu. Oke, mau berjanji. Saya mau berjanji untuk kita mewujudkan stadion di kota Makassar. Oke, ini janji yang sangat dinanti-nanti pastinya oleh penggemar bola ya Pak. Karena sudah bertahun-tahun. Karena kami bekerja di atas dasar inklusifisme. Jadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama, bukan hanya sekedar mewujudkan apa yang menjadi keinginan kami. Makanya tagline saya itu, Makassar apa kabar? Itu betul-betul menanyakan kepada siapapun yang ingin menjawab. Ya kita membuka ruang kepada siapapun yang ingin memberikan inspirasi. Termasuk para manbando dengan gerbang gerakan bersama membangun Makassar. Bagi saya, ini dua tagline yang memang sudah jodoh gitu. Ketemu di inklusifnya. Dan saya mau apa yang saya sampaikan saat ini, ini mendapatkan respon dari siapapun yang peduli terhadap pembangunan stadion. Ayo sama-sama. Masa sih kalau kita bergerak bersama-sama gak bisa kita wujudkan gitu. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya di bawah tanggung jawab kita. Tapi saya yakin dengan gerakan bersama yang kuat, itu bisa kita wujudkan. Karena sudah banyak juga caleg-caleg ya yang mengusumi sih. Ada stadion, ada stadion. Tapi kan kalau anggota legislatif ya bukan pada tatanan eksekusi ya. Nah kami ya di eksek, kalau pada tatanan itu, ingin memberikan janji itu bersama-sama kepada masyarakat di kota Makassar. Sudah dijanjikan teman-teman ya. Jadi buat penggemar boleh nih. Masa sih gak bisa. Ayo kita bisa bergerak bersama. Silahkan ditagi Pak setelah dilantik langsung tagi. Untuk menurut tanggapan Bapak juga, menurut Makassar sendiru sesuai dengan taglinenya aman. Menurut Bapak Makassar aman tidak? Secara general menurut saya aman. Cuman memang sebuah kota kan tidak cukup dengan aman saja. Dia harus bisa memberikan rasa nyaman juga. Jadi insya Allah ini menjadi salah satu target kita. Karena kan banyak orang mengatakan bahwa orang Makassar itu keras-keras. Jadi kalau banyak keributan di Makassar, seolah-olah orang permisif dengan itu. Eh memang Makassar begitu memang. Bagi saya ini harus diarahkan ke arah yang benar. Ya kan? Bahwa ya istilahnya keberanian untuk membela, membangun kota ini itulah arah yang benar sebenarnya. Keberanian untuk mengkritisi pemerintah. Keberanian untuk memberikan ide gagasan. Keberanian untuk berjuang, fight untuk mewujudkan sesuatu yang baik. Itulah sebenarnya energi yang kita mengarahkan ke sana. Jadi aman, ya bukan hanya sekedar aman, tapi betul-betul merangkul seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota Makassar. Makanya ke depan insya Allah, ya bukan hanya berhenti di proses seleksi aparatur pemerintah atau negara, tapi kami juga akan berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan ramperda, komunikasi dengan masyarakat pada saat anggota Dewan turun reses. Kami ingin betul-betul menjadikan masukan-masukan itu sebagai sumber kekuatan kita membangun perencanaan daerah yang kuat. Oke, jadi benar-benar aspirasi dari bawah ya? Ya, tidak melulu top down, tapi betul-betul dari bawah. Oke, jadi aman, tapi banyak juga kasus-kasus sekarang, bahkan teman saya tadi ini tipu katanya, coba tanyakan, saya pulang malam ini masih tidak aman, karena kita kota metropolitan. Betul, ada satu program kami, ya mungkin saya tidak akan spill banyak, tapi ini adalah salah satu kunci sukses menurut kami di Aman untuk meminimasinya semua. Insya Allah kita punya program namanya Rumah Keluarga Indonesia. Ini akan menjadi gerakan untuk menjawab tadi. Oke. Nanti kami akan diberikan kalau dienang lagi sama Raksul. Oke, nanti bakalan kita kulik lagi, lagi dalam tentang program-programnya ya Pak? Itu menjawab insya Allah. Oke. Oke, nah sebelum berakhir, dari empat pasangan ya Pak, termasuk Bapak, kira-kira siapa sih yang terberat? Terberat? Tidak ada sih kayaknya. Oke, tidak ada ya Pak, sama rata semua. Ya, maksud saya begini, saya terbiasa menganggap apa namanya kompetisi itu sebagai sebuah kemitraan. Jadi dalam kompetisi Pirwalkot ini pun, ya saya ingin mengambil inspirasi, energi positif sebesar-besarnya dari kompetitor. Dan saya menganggap mereka adalah mitra. Apapun yang muncul yang baik, yang mereka munculkan, bagi saya adalah sebuah sumber kekuatan. Karena bukan itu yang menentukan. Ya kan, bukan istilahnya, bukan salah satunya yang menentukan menang kalahnya. Tapi, kalau kita bisa merangkum semua ide gagasan, dan ini juga kami ingin dengungkan bahwa, kami berharap ya, politik gagasan, ya kompetisi berbasis gagasan nilai yang kita dorong. Bukan yang lain. Bukan berbasis, tau lah ya, istilahnya sekarang ini lagi marak, brutalisme, pilkada, segala macam. Kami berharap masyarakat, ya bisa betul-betul fokus pada gagasan yang dibawa. Bukan hanya sekedar, ya mengedepankan hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan pilkada. Jadi, bagi saya, apapun gagasan yang muncul, dari teman-teman kompetitor, maka itu akan menjadi gagasan yang baik buat kami. Kalau itu yang baik, maka insya Allah kita akan endorse. Oke, dan tidak menutup kemungkinan juga, mungkin ada visi-visi darah mereka, dan jika Bapak terpilih, itu akan diterapkan. Betul, why not, itulah ujungnya akan seperti itu. Pada saat siapapun yang terpilih, kalau kami yang terpilih, insya Allah kami akan mengakomodir gagasan-gagasan yang baik, yang muncul dari ajang kompetisi ini. Intinya yang terbaik lah ya, untuk kota kita tercintai di Makasih. Tapi insya Allah tidak ada yang berat. Oke, oke, insya Allah tidak ada yang berat. Nah, target suara yang ingin diraih, berapa sih Pak? Yang pasti, paling tinggi. Oke, paling tinggi. Karena untuk bisa menang saat ini, kita harus meraih suara terbanyak. Nah, tapi ini yang jadi masalah juga adalah, kita ke lembaga survei. ini lembaga survei, beberapa hari ini yang saya lihat ya, yang sudah rilis, itu menempatkan pasangan lain, Pak. Iya, posisi atas. Tanggapan Bapak bagaimana? Survei, salah satu indikator. Tapi, ya, kami tidak ingin menjadikan itu sebagai satu indikator. Oke. Ya, kalaupun sekarang ini lembaga survei banyak menempatkan mungkin pasangan aman, tidak pada posisi aman, saya ingin mengatakan, jujur saya ingin mengatakan, saya bersyukur dengan itu. Karena dengan begitu, kami bisa memahami posisi kami. Dan kami tahu bagaimana caranya berjuang untuk bisa meningkatkan posisi itu. Dan ini pun juga bisa menjadi, apa namanya, stimulan bagi saya dan tim, untuk bekerja lebih keras lagi. oke. Jadi, yang buat TKS lebih semangat lagi, Pak. pasti. Oke, Pak, terakhir pesannya untuk masyarakat Kota Makassar. Iya, saya ingin berpesan kepada seluruh warga Kota Makassar, mari kita bangun impian kita bersama-sama. Saya tahu, kita semua pasti punya impian yang besar terhadap Kota kita tercinta. Tapi, semuanya akan berawal dari pilkada besok. Maka, Insya Allah, aman menang, Makassar aman. Oke, aman menang, Makassar aman. Terima kasih banyak. Terima kasih. Atas kesempatannya untuk sharing-sharing di sini, saya Makassar bisa lebih kenal lagi. Siap. Bagaimana calon balik kita? Sukses terus ke depannya bersama PKS. Terima kasih. Semoga niat. baiknya semua dimudahkan oleh Allah. Oke. Amin. Terima kasih. Dan sampai jumpa untuk pemirsa Rakyat Sulsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.